Halo, selamat datang di Terjemah Hidup. Kali ini kita akan menerjemahkan Buku Bahasa Inggris kelas 9, halaman 134-136. Nah, ini dia terjemahannya. Nah, bekerja dalam kelompok untuk masing-masing situasi di bawah ini fikirkan tiga kemungkinan tindakan atau kegiatan yang bisa terjadi pada saat sekarang yang sedang berlangsung ya berlangsung pada waktu tertentu di masa lalu pada dan atau pada pada waktu tertentu di masa depan mulailah masing-masing kalimat kamu itu dengan mungkin ya, maybe artinya mungkin karena kalimat-kalimat tersebut ya, Zai ini mengacu pada kalimat-kalimat tersebut adalah apa hanyalah apa yang kamu atau teman kamu fikirkan nah, itu dia nomor satu apa yang tiap orang di keluarga kamu ya, yang mungkin sedang dilakukan sekarang ya apa yang teman sekelas kamu katakan yang dia lakukan sebelum sebelum sesaat ya just before ini artinya sesaat sebelum matahari tenggelam kemarin nah apa yang akan kamu lakukan untuk merayakan hari ulang tahun kamu yang ke-17 nomor empat apa yang tidak akan kamu lakukan untuk merayakan tamat ketika tamat dari SMP ya junior high school SMP tulis tangan kalimat-kalimat kamu itu di selembar kertas pastikan kamu mengerti atau mengetahui makna dari masing-masing kata dan mengucapkannya secara benar pergunakan tanda baca secara benar juga juga ya ketika kamu menulis ucapkan kata-katanya secara keras jelas dan benar pergunakan kamus jika ada masalah silahkan tanya ke guru ya dua contoh telah diberikan langkah pertama salin contoh tersebut nah kemudian letakkan atau tempel kepekerjaan kamu itu di dinding sekolah sehingga teman-teman kamu di kelas bisa melihat kalimat-kalimat kamu itu diskusikan kalimat kamu itu dengan mereka jadi saling mengunjungi ya nah lanjut apa yang semua orang di keluarga kamu mungkin sedang dilakukan sekarang mungkin ayah saya sedang menggarap ladang ya mungkin ibu saya sedang melayani pelayan eh pelanggan di toko mungkin saudara perempuan saya sedang bermain dengan Tommy ponaan saya kedua apa yang teman sekelas saya ucapkan atau sampaikan yang dia lakukan sesaat sebelum matahari terbenam kemarin ini berkata bahwa sebelum matahari terbenam kemarin dia sedang menonton TV solihin berkata bahwa sesaat sebelum matahari terbenam kemarin dia lari di kompleks untuk olahraga ya berlari mengelilingi kompleks ya mengelilingi kompleks Francisca berkata bahwa sesaat sebelum matahari terbenam kemarin dia sedang menunggu ibunya di haltebus jadi itu dia tugas kalian dua buah lagi atau empat ya ini yang nomor satu bisa kamu kamu buat ya ulang lagi menggunakan format seperti ini ya nah kalau yang pertama formatnya adalah subject to be verb in jadi subject bentar jadi yang di atas ini subject ditambah be ditambah verb ditambah in ya itu dia formatnya kalau yang kedua nah apa ini contohnya si subject tambah was atau were ya tambah verb tambah in ya subject 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 ya she was watching tv ya yang ketiga subject ditambah will ditambah be tambah verb tambah in ya kalau yang keempat subject ditambah will ditambah not tambah be will not be verb plus in karena ini negatif ya ya will not be doing itu dia untuk halaman 134 dan 135 kita lanjut kita ke jurnal nah di dalam jurnal tulis refleksi tentang apa yang telah kamu pelajari nah apa yang telah kita pelajari yaitu kita lihat pada awal bab sebentar ya kita lihat awal bab nah ini dia ya ini yang kita pelajari ya belajar mengkomunikasikan aktivitas yang berlangsung pada waktu dibicarakan pada waktu waktu tertentu di masa lalu dan di masa datang ya untuk berbagi informasi dan memberikan penjelasan nah itu dia yang bab ya yang apa namanya yang telah kamu pelajari yaitu kalau secara apa namanya secara tensisnya maka yang kamu pelajari adalah subject ya ditambah web ink ya subject be ditambah web plus ink itu yang pertama subject ditambah will ditambah be tambah web tambah ink ini be ini tidak be ya tetapi maksudnya to be ya to be ada is am are were was nah itu dia itu yang pertama nah aktivitas yang paling kamu sukai itu tergantung kamu di dalam kelas ya begitu juga yang ketiga aktivitas yang paling sulit apa paling sulit ucapkan sampaikan dan apa kira-kira yang harus kamu lakukan ya untuk menjadi lebih baik nah itu dia nah sampai disini dulu jangan lupa subscribe dan like videonya sampaikan kepada teman dan guru diskusikan dalam kelas mudah-mudah bermanfaat sampai jumpa selamat Terima kasih.